Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Kita bikin ide jualan lagi yuk. Kali ini saya akan coba buat resep nasi uduk bumbu cemplum anti gagal. Ini cocok banget buat pemula yang mau berjualan di depan teras rumah. Insya Allah modalnya sedikit, untungnya selangit. Sekarang yuk kita simak videonya sama-sama. Bahan-bahan yang digunakan, ini saya pakai 2 cup beras. Berasnya ini udah saya cuci bersih ya. Ukuran cupnya kayak gini teman-teman. Tuh, ukuran takaran beras biasa. Nasi uduk putih ini lebih simpel dibanding dengan nasi uduk kuning yang pernah saya buat di video sebelumnya. Jadi ini tinggal cemplung-cemplung aja teman-teman. Bumbunya, saya cuma pakai bumbu iris, 2 siung bawang putih, 1 batang serai, dan 3 lembar daun salam. 100 gram santan kental. Tuh, santan kental, bumbu iris, nanti disatukan dengan berasnya. Nah, akhirnya saya pakai 1 ruas di atas permukaan berasnya. Jadi kayak bikin nasi putih biasa aja teman-teman, cuma ditambahin sama santan dan bumbu-bumbu. Untuk bumbu lainnya, nanti saya akan tambahkan garam, lada putih, dan juga kaldu bubuk. Kemudian, opsional ya, saya akan tambahkan minyak agar nanti permukaannya lebih licin dan lebih gurih. Sekarang kita mulai campurkan semuanya ya. Masukkan bumbu iris, dan kemudian santan. Tuh, santan kental ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit aja minyak goreng, sekitar 1 sendok makan lah ya. Minyak goreng, kemudian saya tambahkan air. Ukurannya itu 1 ruas jari di atas permukaan beras. Kayak bikin beras biasa aja, kayak bikin nasi putih. Tapi kita pakai bumbu gitu. Ini kan santan, air, dan juga rempahnya udah masuk. Sekarang kita tambahkan bumbu-bumbu ya. Saya tambahkan kaldu bubuk. Kalau ada rasa ayam lebih enak tuh teman-teman. Kemudian garam. Sedikit aja garamnya. Tuh, kayak gitu ya. Buat ada rasa-rasa bare balance. Karena kan santannya manis. Tuh, sekarang saya tambahkan lada putih. Kayak gini, aduk-aduk. Sampai semuanya tercampur rata. Pinjam dulu. Pinjam dulu. Sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita masak deh. Seperti kita bikin nasi putih biasa. Tuh, kayak gini teman-teman. Sambil masak nasi waduk, kita siapkan bahan lainnya ya. Untuk pelengkapnya, ini saya mau pakai ayam. Ini ayamnya sudah saya cuci. Ada 7 potong, sekitar 475 gram. Sudah saya marinasi menggunakan jerung nipis dan juga garam. Kemudian saya cuci kembali di bawah air yang mengalir. Tuh, kayak gini ya teman-teman. Ini saya mau pakai bumbu instan. Bumbu ayam goreng instan. Jadi, biar sat-sat lah ya. Nanti tinggal kita ungkep, lalu kita goreng. Bumbu tambahannya, saya cuma pakai 1 batang serai dan 2 lembar daun salam. Ini ada aturan pakainya ya. Jadi, ditambah sekitar 250 ml air. Kemudian nanti kita ungkep. Oke? Kita masukkan bumbunya. Kalau nggak mau pakai bumbu instan juga boleh ya. Tapi ini saya mau cepat, jadi saya bikin pakai bumbu instan. Tambahkan air. Kemudian masukkan rempahnya. Ini opsional, nggak pakai serai sama salam juga nggak apa-apa. Bukaduk. Kalau semuanya sudah tercampur rata, baru kita masukkan ayamnya. Lalu kita ungkep. Ini udah semuanya tercampur rata. Baru kita masukkan ayamnya, teman-teman. Ayamnya masuk. Lalu kita didihkan atau kita ungkep. Ini ayamnya kita ungkep atau kita masak ya, teman-teman. Sampai semuanya asat. Ini tunggu dulu sampai airnya asat. Baru nanti kita goreng. Oke? Ini airnya sudah cukup beresap lah ya. Tuh, teman-teman. Baru mau saya matikan kompornya. Selanjutnya kita goreng. Anaskan minyak. Kemudian kita goreng ya. Hati-hati, teman-teman. Kan ada air gitu ya. Takutnya muncrat-muncrat. Goreng sampai satu sisi-nya matang. Baru nanti kita balik ya. Ini kita balik, teman-teman. Masak sampai semua sisi-nya ini matang. Baru nanti kita angkat. Lalu tinggalkan terlebih dahulu. Agar minyaknya nggak perlu banyak yang menempel. Tuh, wow. Warnanya sudah siap banget ya, teman-teman. Ini saya gorengnya di suhu atau api yang besar. Biar nanti dalamnya masih juicy. Tapi lapisan luarnya udah kering. Tuh, kayak gini, teman-teman. Masya Allah. Dimakan dengan nasi uduk, sambal kacang. Terus nanti ada pake kerupuk. Dan juga soun. Enak banget. Tuh. Cantik ya warnanya ya. Ini udah matang. Baru mau kita angkat ya, teman-teman. Tuh, Masya Allah. Warnanya cantik banget ya. Tuh. Cantik banget warnanya ya. Kiripkan terlebih dahulu, teman-teman. Jangan lupa. Matikan kontornya. Nasi uduk tanpa sambal. Kayaknya ada yang kurang ya. Nah, untuk nasi uduk kali ini. Saya mau bikin sambal kacang. Ini bumbunya cuma garam, asam jawa, dan juga gula merah. Nih, untuk bahan utamanya. Saya pake kacang. Sekitar 2 genggam kacang. Kemudian, 1 buah cabai merah. Dan 2 buah rawit. Kemudian, saya juga pake 1 siung bawang putih. Ini semua udah digoreng ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Kita masukkan semua. Nanti kalau misalnya udah halus. Tambahkan sedikit air. Nanti mau saya tambahkan ini. Jeruk kasturi. Perasan jeruk kasturi. Selain bumbu kacang, nanti juga untuk lengkapnya saya mau pake kerupuk. Ini saya pake kerupuk yang warna-warni. Biar lebih menarik ya. Ada warna apa aja, dek? Green, yellow, 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 pink, 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 pink. Bagus. Oke, terima kasih. Terus, untuk taburan nanti di atas nasi uduknya, juga saya mau pake ini. Bawang goreng, biar lebih wangi ya, teman-teman. Sekarang kita gerus dulu atau haluskan dulu untuk bumbu kacangnya ya. Nah, ini kan udah cukup halus ya. Tadi itu bahan-bahannya digoreng dulu ya, teman-teman. Jadi, kacang, bawang putih, dan juga percabeannya digoreng dulu nih. Udah kayak gini, baru kita tambahkan air. Untuk tingkat encernya, itu disesuaikan selera aja. Kita pake air sedikit-sedikit dulu aja. Tuh, kayak gini. Kalau misalnya mau encer banget, boleh. Mau kental juga boleh. Ya, kayak gini ya, teman-teman. Wah, ini segar banget ya. Enak, gurih, dimakan dengan nasi uduk. Bisa juga untuk bumbu gorengan ya. Wah, enak sekali. Kalau di tempat jualan nasi uduk kan biasanya ada gorengan ya. Nah, ini pake bumbu kacang kayak gini, sedap nih. Awas, ayamnya, kumpah. Ya, kan pelan-pelan ini juga tuh kayak gini. Baru kita tambahkan jeruk kasturi atau jeruk limau ya. Jeruk limau atau jeruk kasturinya. Tuh, wangi banget teman-teman. Aduk-aduk, koreksi rasa. Kalau udah pas, bisa disajikan dengan nasi uduknya. Tuh, enak banget teman-teman. Sekarang kita cek nasinya ya, nasi uduknya. Tuh, teman-teman. Wah, masih panas sekali. Tuh, kayak gini. Sesaat setelah masak, setelah matang gitu ya, jangan langsung diangkat. Diaduk-aduk aja dulu. Karena kan nanti biasanya ada, apa namanya, santannya di atasnya gitu ya. Nah, diaduk biar tercampur rata. Tuh, kayak gini teman-teman. Kalau menurut saya sih ini udah pas ya teksturnya. Kayak bikin nasi kuning kemarin di video sebelumnya. Saya juga pakai takarannya kayak biasa. Kayak biasa saya bikin nasi gitu, nasi putih. Cuma ini versi yang lebih simpelnya. Karena tinggal cemplung-cemplung aja. Tuh, teman-teman. Menurut saya ini udah pas teksturnya. Tuh, Masya Allah. Ini enak banget. Kalau dijadikan sebagai ide jualan, juga lebih set-set ya. Tinggal cemplung-cemplung gitu kan. Bumbunya nggak usah diulek-ulek, nggak usah ditumis. Tuh, kayak gini. Insya Allah ini enak. Nasi uduk bumbu cemplungnya udah jadi. Gimana? Cukup menarik bukan? Dimakan dengan ayam goreng, kerupuk, sambal kacang, dan juga soun. Alhamdulillah enak. Untuk resep sounnya ada di video sebelumnya ya. Link saya simpan di deskripsi box. Untuk versi yang lebih ekonomis, ayam gorengnya bisa diganti dengan dadar telur. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa riku. Bye!